Ceweknya tuh kaget banget ngeliat muka dia beredar di internet dan lagi dicari sama polisi asli guys ini parah banget Jadi sedari kecil dia itu tinggal sama orang tuanya tapi dia itu selalu berpindah-pindah rumah Jadi keluarganya sama dia itu selalu ngontrak jadi gampang banget kan untuk pergi jadi gak pernah beli rumah Dia dateng ke ulang tahun temennya gak lama pergi pokoknya temen-temennya ganti-ganti terus deh Dia jadi gak punya sahabat deket temen semuanya sampai akhirnya orang tuanya bilang Kita akhirnya beli rumah nih gak nyewa-nyewa lagi Dia juga pindah ke sekolah yang akhirnya dia punya sahabat satu cewek nih Sepulang sekolah mereka lagi nonton-nonton Youtube gitu tentang anak yang hilang Jadi dulu kabarnya ada anak 3 tahun yang lagi main terus tiba-tiba hilang Bapaknya udah meninggal dan ibunya akhirnya tinggal sendiri Semenjak itu ibunya itu melakukan pencarian polisi juga cari mati-matian Tapi anak itu gak ketemu-temu Dan polisi ngeluarin muka ekspektasi anak ini kalau udah gede kayak gimana Dan pas diliat loh kok mirip kamu Lanjut part 2 Cewek ini tuh kaget banget ngeliat mukanya beredar luas di internet Dan tanggal anak ini hilang itu cocok banget sama ulang tahun dia dan umur dia sekarang Bahkan tanda lahirnya juga sama Akhirnya dia panik dong bingung dan akhirnya temennya nyaranin Coba dilapor polisi Dan pas di sekolah tiba-tiba dia dipanggil sama orang tuanya suruh pulang Kata dia mau dipindahin ke rumah pamannya dan disana gak ada wifi jadi kamu gak bisa pake handphone Disana dia explore dong karena dia bosen kan harus ngapain Akhirnya dia nemu ruangan di bawah tanah guys yang isinya ternyata Foto-foto dia dan koran-koran yang menyatakan dia itu anak yang hilang Dan pas orang tuanya dateng dia marah-marah dong kalian tuh penculik ya dan lain-lain akhirnya dia jelasin Dulu orang tua mereka itu sahabatan sama orang tua aslinya Dan pas bapaknya meninggal ibunya ini punya penyakit kejiwaan guys Dan punya saudara banyak banget di kepolisian Jadi pas umur dia masih kecil banget diculik sama temen bapaknya ini yang emang menyelamatkan dirinya Karena ibunya itu psikopat Dan akhirnya dia memilih untuk tinggal sama orang tuanya yang baru Waktu ngetik namanya di google cewek ini tuh kaget banget Karena yang keluar tuh parah banget guys kalian harus liat deh Jadi cewek yang namanya Linda ini lagi tergila-gila nih sama cowok yang namanya Lukas Terus sahabatnya tuh menggokin dia lagi ngeliatin si Lukas Dia langsung kayak ci-ci gitu kan Saudara kembarnya juga sama nih Karena dia tau suka akhirnya mereka itu ngirimin surat ke Lukas Yang bilang kalo si Linda itu katanya suka gitu Jadi dia langsung takut dong Eh tiba-tiba si Lukas kayak ngedeketin dia Ngasih dia bunga tiap hari Ngajak dia ke prom Antar jemput Pokoknya setiap hari ngedeketin sama si Lukas Pokoknya si Lukas jadi baik banget deh Tapi di dalam si Linda itu ngerasa kayaknya gue gak secantik itu deh Disukain sama dia Apalagi mantannya nih yang si Linda secantik banget Besok di kantin tiba-tiba si Linda disirem Guys pake makanan sama si mantannya Lukas Satu sekolah tuh ngetahuin dia dan ngeliat dia dengan sikap yang aneh banget Dan pas lagi ngerjain tugas dia ngasih aja nih tulis namanya di Google Ternyata keluar sesuatu yang parah banget guys Selanjut part 2 Namanya nih kaget banget ketika ngeliat namanya di Google Dan keluarnya asli gambar-gambar yang parah banget Jadi si Linda ini lagi ngerjain tugas Pertamanya pas dia ngetik namanya Linda Itu yang keluar foto-foto Linda Tiba-tiba ada artikel Pas dia liat-liat kok ada foto Foto dia guys Dan ini posisinya Dia tuh lagi mandi dan di foto Dia bener-bener ketakutan Bener-bener bingung harus ngapain Apalagi di kolom komentar tuh ngatain dia jelek Gendut dan lain-lain Dia tuh bener-bener sakit hati banget Dan ngerasa rendah diri Bahkan disitu ada si Lukas yang nulis Katanya nih cewek halu banget Ngapain gue ke prom sama dia Dan yang lebih parahnya lagi Disitu ada kakaknya dia Yang ngatain dia juga Bahkan dia baru sadar Karena kakak dan sahabatnya itu semuanya udah tau tentang dia Tapi gak ngasih tau Dia langsung nangis banget dan ngurung diri dia di lantai bawah rumahnya Kakaknya, sahabatnya semuanya mau ngasih penjelasan Gak dia kasih kesempatan Akhirnya ditenangin sama ibunya Dan ternyata mantannya Lukas yang nyebarin Akhirnya mantannya Lukas sama dia diusir dari sekolah Video di instastro Cowok ini tuh diputusin sama ceweknya Cuman gara-gara dia terlalu pendek Asli guys setelah ini Ceweknya ini nyesel banget Jadi ceweknya itu demen banget pake high heels Dan dia ngerasa dia tuh lebih cantik Lebih keren kalo pake high heels Dan ternyata pas dia berdiri Dia tuh selalu sadar Kok cowoknya pendek banget ya Dan cowoknya juga mikir ya Mau gimana lagi Emang kayak gitu keadaan fisik dia Dan cowoknya ini baik banget Dia tuh selalu muji keadaan ceweknya mau gimana pun Cuman gara-gara cowoknya pendek Dia tuh gak bisa pake high heels Katanya takut malu Pas di restoran Dia dimintain foto nih Sama cewek yang pasangannya itu Cowoknya lebih tinggi Dan dia kayak ngerasa jealous gitu Dan pas yang difotoin minta Kayak mau fotoin gak Ceweknya tuh langsung bilang Gak usah gak usah Gak usah bikin malu aja Ceweknya tuh bilang katanya Dia gak mau diliat pacaran sama nih cowok Padahal nih cowok baik banget Selalu ditraktir Selalu dipuji-puji Dan pas cowoknya ngasih hadiah Ternyata isinya itu high heels Ceweknya bilang Buat apa beliin kayak ginian Percuma dipake sebelah lu Juga kayak gak ngefek Dan akhirnya cowoknya diputusin Lanjut part 2 Asli guys setelah ini dia nyesel banget Cowok ini diputusin sama ceweknya Cuman gara-gara dia terlalu pendek Jadi orang Asli guys setelah ini Ceweknya nyesel parah Hadiah dari cowoknya High heels itu dibuang sama dia Karena dia ngerasa Buat apa sih Ini kayak suatu penghinaan Gak bisa juga dipake Kalo misalkan jalan sama nih cowok Karena dia terlalu pendek Kata nih cewek Akhirnya dia putusin Dan dia cabut gitu aja Berbulan-bulan kemudian Dia dapetin dong Cowok yang lebih tinggi Yang sesuai kriteria dia Tapi dia sadar Kok nih cowok kayak gak pernah Apresiasi dia ya Gak pernah dipuji Gak pernah mau Sebelahan dia Diliat orang Makan selalu ceweknya yang bayarin Cowoknya gak pernah nraktir Gak peduli Dan suatu hari putus Eh di restoran Ketemu mantannya nih Si cowok yang ini Dia bahkan ngajak balikan Cowoknya yang ini Karena dia sadar Ternyata cowoknya ini baik banget Nah ada cewek nih Baju kuning minta foto kan Dan pas dia Yaudah deh bentar lagi ngobrol kan Terus pas diambil handphonenya Ternyata itu ceweknya Dan akhirnya dia nyesel banget Fullnya di instastory gue ya Anak ini tuh hamil di luar nikah Dan akhirnya diusir sama ibunya dari rumah Sampai akhirnya ibunya tau sesuatu Yang bikin dia sedih banget Jadi anak ini tuh masih umur sekitar 16 tahun Dan waktu itu dia nangis-nangis di kamar Dan dia nyembunyiin test pack tuh Alat untuk ngecek kehamilan kan Ibunya curiga Tadi sembunyiin apa tuh Pas dilihat ternyata test pack Dan hasilnya positif hamil Karena dua garis Disini dia udah panik banget Dia minta maaf dan lain-lain Dan akhirnya ibunya bilang Besok ikut ke klinik untuk ngegugurin Tapi ini cewek bilang Aku gak mau ngegugurin anak ini Ibunya makin pusing katanya Gak mau digugurin Itu bapaknya aja gak jelas siapa Kalau kamu gak mau ngegugurin Kamu keluar dari rumah Akhirnya dia keluar dari rumah Nah disini neneknya baru kasih tau nih Sama ibunya Kalau misalkan dia diusir dari rumah Karena dia hamil di luar nikah Sampai akhirnya ibunya Diajak ngobrol sama neneknya Dan neneknya cerita sesuatu Yang bikin dia nangis banget nih si ibunya Lanjut part 2 Setelah anaknya ketahuan hamil di luar nikah Dan diusir dari rumah Akhirnya nenek dari si anak ini Itu cerita ke ibunya Kalau misalkan di umur si neneknya ini Pas masih kayak anaknya itu 16 tahunan Terjadi hal yang mirip Neneknya itu di usia yang sangat muda Harus hamil Dan akhirnya ketahuan sama ibunya ini Dan akhirnya si ibu dari si neneknya ini Itu ngusir dia dari rumah Padahal dia belum punya kerjaan Dan lain-lain Dia harus hidup di jalanan kayak gini Sampai akhirnya perutnya udah membesar Dan akhirnya anaknya keluar Dan pas anaknya keluar Dia ngerasa kebahagiaan yang luar biasa Bisa menggendong anak itu dengan keadaan yang sehat Jadi neneknya ini bilang Emang semuanya itu berat Tapi harus tetep dihadapin dan dijalani Sampai akhirnya ibunya ini Munjungin anaknya lagi duduk di pinggir jalan Dan disini baru ibunya memaafkan Dan akhirnya mau mengasuh anak itu bersama Full videonya ada di instastory gue ya Sub indo by broth3rmax